Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sahabat-sahabat Strabist TV kembali lagi bersama saya Meriza Henry Strabist Management Bandung Dalam ulasan bagaimana kita tidak takut menjadi seorang pensiun trener Programnya jelas, sahabat-sahabat sudah kenal ya Pensiun trener siapa takut Menarik ketika bicara karyawan ingin jadi seorang pensiun trener Artinya apa ketika sudah sekian tahun Mengabdi kepada sebuah perusahaan Setiap bulan dapat gaji Kemudian dapat fasilitas Dapat apalagi Kesempatan pelatihan Apalagi dapat kesempatan untuk ke luar negeri Tapi saat ini kita harus menjadi seorang pensiun trener Punya bisnis sendiri Yang terutama ini ngatur sendiri Melola uang sendiri Bahkan nanti ngebayar orang atau karyawan Menarik tadi adalah bicara tentang visi Bahwa fondasi kita menjadi seorang entrepreneur Adalah mindset kebanyakan usahaan dan bentuknya adalah visi Visi itu adalah impian Impian seorang entrepreneur terhadap diri dia nanti 5-10 tahun ke depan Yang berbasis kepada core kompetensinya Menjadi yang terbaik, nomor 1, terluas, terbesar dalam area tertentu dan pada tahun tertentu Tadi dalam persoat sebelumnya kita udah bahas yang namanya visi pribadi Adalah saya garis bawah Kesuksesan bisnis itu Karena konteksnya adalah seorang pemilik perusahaan Jadi dia tidak bisa dilepaskan dari usaha yang dijalankan Ketika ini terjadi Tentu bagi saya yang saya rasakan adalah Bagaimana dia bisa mengintegrasikan visi pribadi dia kepada visi bisnisnya Contoh sahabat-sahabat bayangkan ketika bisnisnya ingin menjadi nomor 1 di bidang otomotif Tapi dia sendiri tidak punya visi terhadap industri otomotif Atau usaha diri dia dalam industri otomotif Tentu ini tidak akan langgeng bagi saya Kenapa? Ini akan menentukan gerak lanjut dia ke depannya Bagaimana dia membangun bisnis Bagaimana ketika menghadapi kegagalan Nah ini yang harus kita gabung Lalu kuncinya di mana? Kuncinya adalah bagaimana membuat irisan Ya visi pribadi tersebut dengan visi perusahaan Artinya apa? Dia kan punya visi pribadi itu yang sudah didefinisikan tadi Misalnya saya ingin membangun perusahaan media terbaik di Jawa Barat tahun 2025 Nah itu visi pribadinya Dia punya TV, punya radio, punya portal, punya majalah Artinya apa? Dia akan membangun bisnis yang berhubungan dengan media Dia akan membangun bisnis yang berhubungan dengan media Jadi disini bagaimana dia menerjemahkan visi pribadi itu kepada visi bisnisnya Lalu dia bangun Saya ingin menjadi perusahaan Dari diri tadi konsepnya jadi perusahaan Ini harus jelas switchingnya ya Perubahannya itu harus jelas sekali gitu Nah tapi kontennya ada irisan Adanya kepentingan tadi di bisnis media Kemudian ditemukan bisnis media murni Nah reality Dalam hal ini dia harus bisa menurunkan Apa di visi itu menjadi sesuatu yang bersifat operasional Ya alhamdulillah yang saya rasakan Ketika dulu waktu saya masih di Bukit Tinggi Waktu itu masih kecil Ah saya ingin tampil di TV gitu Saya ingin ngobrol di radio Kemudian waktu saya kuliah di UNPAD S1 dulu Kalau 95-96 Enak ya punya TV Enak ya punya radio Percaya tidak Bahwa ketika saya punya itu Saya sudah men-state dalam diri saya Oh saya ingin punya yang namanya TV Saya ingin punya arti di radio Saya ingin menulis di media Alhamdulillah ketika saya itu saya turunkan di Strabis Media Group Itu jadi gitu Jadi Ya meskipun banyak halangannya gitu Banyak tontonan Alhamdulillah saya dapat orang-orang terbaik saya Orang-orang yang mau saya turunkan visi pribadi saya ke mereka Dalam konteks perusahaan Tentu kalau saya tidak punya perusahaan Tentu mereka juga akan mikir Buat apa ngerjain visinya Pak Mer gitu ya Tapi dalam ini yang saya rasakan Sejauh mana saya memiliki Membangun sebuah irisan Antara visi pribadi Dengan visi pribadi Bahkan kalimatnya sangat-sangat sederhana sekali gitu Ini menjadi semangat Jadi ketika teman-teman saya punya masalah Kadang-kadang saya punya masalah Ataupun saya punya masalah Saya masih ingat This is my vision This is my dream So I have to reach I have to fight To achieve my dream Nah saya berusaha untuk Fokus keimpian saya tersebut gitu Fokus, fokus, dan fokus Bagaimana saya tetap bisa mempertahankan diri saya Konsisten saya Komitmen saya Tindakan saya Ucapan saya Untuk benar-benar mewujudkan itu perusahaan media Belajar dari situ sahabat-sahabat Pertanyaan sekarang Sejauh mana sahabat-sahabat Sudah melakukan Ilisan Atau membuat ilisan Antara visi pribadi Dengan visi bisnis Ini menjadi kunci suksesnya Nah lalu Konsekuensinya Pilihlah bisnis yang relevan Dengan apa yang kita tulis Dalam visi tersebut Insya Allah Insya Allah Bisnis sahabat-sahabat Akan bisa berjalan Even meskipun sahabat-sahabat Dulunya adalah sebagai seorang karenawan Sekarang menjadi seorang pension Ketika menghadapi masalah Ingat Kita punya visi Itulah yang harus kita capai Itu saja sahabat-sahabat Semoga bermanfaat Saya Meriza Henry Rabus Manajemen Bandung Semoga bermanfaat Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton!